Halo, selamat datang di terjemahan Yuk. Kali ini kita menerjemahkan buku kelas 9, halaman 17-20. Kita masuk pada bab 2, yaitu Ayo mulai majalah dinding kita di bab 2. Nah, ini dia kita terjemahkan. Apa tujuan pembelajaran kita kali ini? Nah, saya akan belajar menggunakan kata-kata yang benar, kata-kata dan ekspresi yang benar untuk menyatakan aturan. Ya, menyatakan aturan, memberikan saran apa yang harus dilakukan dan tidak perlu dilakukan. Ya, untuk mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Ketiga, keempatnya, menyatakan kesetujuan atau ketidaksetujuan terhadap aturan, saran, dan undangan. Terakhir, untuk menjaga hubungan interpersonal, ya hubungan baik dengan sesama teman. Itu maksudnya. Nah, jadi di bab ini kita akan belajar bagaimana menyampaikan maksud dan tujuan dalam melakukan suatu tindakan dan setuju atau tidak setuju terhadap saran atau maksud teman yang lain. Ya, maksud teman kita. Dan perlu kamu ketahui, pada bab ini, kamu harus menyadari bahwa setiap tindakan itu harus memiliki tujuan. Dan ketika mengatakannya kepada orang lain, mungkin akan ditanggapi dengan pernyataan setuju atau tidak setuju. Dan hal itu adalah hal umrah. Dan perlu kamu berdiskusi, tidak boleh marah. Nah, itu dia. Nah, kita lanjut. Ini mengobservasi ya, dan mempertanyakan. Kamu akan mendengarkan Udin, Dayu, Lina, Beni, Edo, dan Siti sedang berbicara. Mereka sedang memikirkan untuk membuat majalah dinding, sebuah majalah dinding. Nah, dengarkan apa yang mereka sampaikan secara sesama. Artinya, kamu harus faham terhadap apa yang mereka sampaikan. Jadi, diterjemahkan. Nah, ini kita terjemahannya ya. Nah, langkah pertama, sampaikan atau sebutkan kembali apa yang disampaikan oleh pelajar itu untuk memberikan saran dan menyampaikan kesetujuan atau ketidaksetujuan terhadap saran-saran yang diberikan. Nah, di sini, Udin, Dayu, Lina, Beni, Edo, dan Siti duduk bersama kembali. Mereka sedang berbicara bagaimana membuat sebuah majalah dinding. Katakan kata-kata pembicara secara keras, jelas, dan benar. Nah, jadi, untuk tahap sekarang, belajar pengucapannya. Nah, pertama, ulangi setelah saya ucapkan. Jadi, Pak Gurunya mengucapkan, kamu mengulangi. Nah, ini dia. Ini percakapannya. Nah, Beni, saya pikir kita harus memulai majalah dinding kita sekarang. Saya tidak berpikir, saya pikir kita tidak bisa memulai sekarang. Kita harus merencanakannya secara seksama, secara hati-hati ya. Kita harus menemui, jadi go di sini tidak pergi ya, artinya. Tetapi menemui, menemui orang-orang yang mengetahui bagaimana membuat sebuah majalah dinding. Siti, saya setuju dengan Dayu. Kita harus berpikir sebelum melangkah. Nah, lap di sini artinya adalah, kita lihat di terjemahan ya, melompat. Artinya, melakukan, kalau di sini tidak melompat secara harfiah ya, tetapi melakukan sesuatu langkah selanjutnya. Lanjut. Saya pikir kita harus, kita butuh banyak uang untuk membuat sebuah majalah dinding. Edo, saya pikir tidak kita bisa menggunakan kertas-kertas bekas. Ya, yus ini artinya bekas. Kita juga bisa menggunakan kayu untuk bingkainya. Lina. Lina, ya, kita bisa. Maka, kita tidak butuh banyak uang untuk membuat sebuah majalah dinding. Yang kita butuhkan adalah kerja keras. Ya. Lanjut. Apa harusnya isi dari majalah dinding kita, konten ini isi ya, materinya, materi ya. Apa harusnya majalah dinding kita ini tentang apa? Nah, itu cocoknya. Majalah dinding kita ini tentang apa? Apakah bisa kita masukkan semua yang kita buat ke sana? Nah, saya pikir tidak. Kita tidak bisa hanya mempostingkannya begitu saja. Ya. Tekst tersebut harus bagus dan menarik. Nah, dan juga tidak boleh ada kesalahan. Nah, itu dia. Lanjut. Saya pikir hanya teks yang bagus. Dengan sedikit atau tanpa kesalahan. Ya, jadi no ini bukan tidak. Bisa diartikan tanpa. Yang bisa dipublikasikan. Tetapi, bagaimana kita tahu bahwa sebuah teks itu cukup bagus untuk dipublikasikan. Ya, untuk diposting di majalah dinding. Saya pikir, guru bahasa Inggris kita bisa membantu untuk memeriksa bahasa Inggris kita. Menurutmu, Ibu Tini mau menjadi editor bagi majalah dinding kita. Kelihatannya tidak ada dari kita mengetahui bagaimana membuat sebuah majalah dinding. Bagaimana jika kita menemui, jadi gue disini tidak pergi ya. Menemui Ibu Tini dan menanyakan pendapat beliau. Advise, saran atau pendapat bisa. Saya pikir dia punya banyak ide atau masukan-masukan yang bagus. Saya setuju. Ya, Siti mengatakan. I think so too. Saya setuju. Ayo kita temui beliau sekarang. Mungkin, ya, I think ini bisa diterjemahkan dengan mungkin tidak bisa, bisa, mungkin tidak bisa kita menemuinya sekarang. Beliau sedang rapat, ya, rapat staff, rapat, rapat guru ya. Lanjut. Bagaimana kita, bagaimana kalau kita kembali ke SMP Sumber Ilmu besok untuk mempelajari. Jadi, look closely to untuk mempelajari majalah dinding mereka. Jadi, tidak melihat dari dekat ya, mempelajari. Kita akan mengetahui bentuk-bentuk teks yang dipublikasikan di sana. Saya setuju dengan Benny. Kita bisa juga melihat layout atau susunan dan dekorasinya. Jadi, susunan majalah dinding itu bagaimana? Maksudnya, di mana letak judul, isi, daftar isi, pengelola, dan segala macamnya. Apakah kamu ingat warna latar belakangnya? Maaf, tidak. Bagaimana kita tanyakan kepada mereka, kita mintakan izin untuk memfoto majalahnya. Ya, take picture ini mengambil gambar, ya. Tetapi di sekarang ini kan bisa pakai HP di foto, ya. Mungkin hal terbaik untuk dilakukan adalah menemui kelompok atau tim yang mengelola majalah tersebut. Saya setuju dengan Siti. Kita bisa menanyakannya, kita maaf, kita bisa menanyakan kepada mereka banyak pertanyaan-pertanyaan. Mungkin mereka bisa membantu untuk kita bagaimana memulai majalah dinding kita. Nah, itu ide yang sangat baik. Kita butuh bantuan mereka untuk merencanakan majalah dinding kita. Nah, seperti kalian lihat, ada pernyataan yang menyampaikan ide atau saran untuk melakukan sesuatu Atau tindakan dan ada pernyataan-pernyataan setuju atau tidak setuju terhadap pernyataan atau maksud atau tujuan tersebut. Nah, itulah untuk kali ini pelajarannya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampaikan kepada teman-teman dan gurunya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.